Intro Selamat sore pemirsa IDX Channel, apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Second Session Closing bersama saya, Prasetyo Ibobo. Sebelum membahas rekomendasi harga saham serta komoditas seperti biasa, setiap Kamis kami hadirkan perbincangan bersama penilai harga efek Indonesia. Kali ini membahas potensi penerbitan surat berharga negara di tahun depan. Ya, realisasi penerbitan surat berharga negara atau SBN hingga 5 Desember 2019 sudah mencapai Rp903,36 triliun atau 99,92% dari target pemerintah. Bahkan minat dan partisipasi investor domestik maupun global terhadap SBN menunjukkan tren peningkatan. Data Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyebutkan, realisasi penerbitan surat berharga negara atau SBN hingga 5 Desember 2019 sudah mencapai Rp903,36 triliun atau sekitar 99,92% dari target pemerintah sebesar Rp904,09 triliun. Penerbitan SBN terdiri dari Surat Utang Negara atau Sun Rupiah, Sun Falas, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN Domestik, dan SBSN Falas. Adapun tingkat minat dan partisipasi investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di surat utang pemerintah di sepanjang tahun 2019 juga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2018. Bahkan investor SBN tercatat melakukan perpanjangan durasi investasi di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terhadap SBN tenor menengah. Sementara itu sejumlah sentimen dari pasar global diperkirakan masih akan menghantui kinerja pasar obligasi di tahun 2020 di antaranya ketidakpastian proses negosiasi perdagangan Amerika dan China, kekhawatiran Brexit, penurunan tiga kali proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Bank Sentral Eropa aktifkan kembali program kuantitatif easing dan kebijakan Bank Sentral Dunia yang turunkan suku bunga cuan. Lantas, sejauh mana prospek penerbitan surat utang pemerintah di tahun 2020 akankah tetap menjadi daya tarik bagi investor obligasi? Simak pembahasannya sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir bersama saya di studio IDA Ksenal Mas Robi Rosandi. Beliau adalah Head of Research and Market Information Department dari Penilai Harga Efek Indonesia. Selamat sore Mas Robi. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Kita kembali lagi berbincang mengenai pasar obligasi Indonesia. Begitu kita lihat, akan review bagaimana dengan penerbitan obligasi pemerintah di sepanjang 2019 tadi sudah disampaikan, nyaris 100% ini sudah dilakukan. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, justru ini memang kalau secara porsi pemenuhan ini lebih rendah ya. Kalau tahun lalu itu bahkan di atas 100%. Tapi ini pemerintah memutuskan itu untuk di posisi 99% itu sudah di-close gitu. Oke, lebih karena lebih apa ya, apakah kita untuk pembayaran hutang, refinancing begitu yang dilakukan oleh pemerintah untuk penerbitan SPN di sepanjang tahun ini atau ada hal lain? Ya, jadi pemerintah itu dalam menerbitkan surat hutang itu ada secara gross, ada secara neto. Kalau secara gross itu secara total semua. Total, kalau berdasarkan data itu sekitar 900 triliun ya realisasinya. Nah, 900 triliun ini adalah secara gross. Nah, kemudian di tahun ini itu ada yang jatuh tempo. Ada yang jatuh tempo, kemudian perlu dilunasi atau dibuyback. Nah, dari 900 triliun itu ada yang dilunasi untuk keperluan melunasi hutang yang jatuh tempo, sehingga netnya itu sekitar 400 sekian triliun gitu ya. Jadi memang dari 900 triliun itu setengahnya itu untuk refinancing gitu. Nah, itu dia. Masih menjadi andalan juga untuk membantu pembiayaan dari struktur APBN kita? Ya, surat hutang memang masih diandalkan oleh pemerintah karena memang dari segi APBN pemerintah itu masih defisit. Dan karena pemenuhan dari pajak itu masih belum mencukupi gitu untuk kebutuhan pemerintah gitu. Nah, itu dia. Kita tahu front-loading kan sempat menjadi andalan beberapa tahun terakhir kita untuk mencari sumber pendanaan alternatif begitu melalui penerbitan surat hutang. Apakah strategi yang sama menurut Anda kalau kita bicara mengenai tema kita kali ini, proyeksi untuk tahun depan juga akan dilakukan? Ya, saya lihat memang strategi front-loading ini akan terus menjadi andalan pemerintah ya. Karena memang ini juga kaitannya dengan bagaimana pemerintah memposisikan diri sebagai penerbit surat hutang. Bagaimana agar pemerintah itu bisa memiliki daya tawar ya terhadap investor ketika pada saat melakukan lelang surat hutang gitu. Nah, karena memang pada beberapa tahun yang lalu itu pemerintah tidak menerapkan strategi front-loading. Artinya ketika di akhir tahun masih ada kebutuhan dana. Dan tentunya pada saat pelaksanaan lelang, tentu investor mengetahui bahwa pemerintah masih butuh dana, maka penawaran yieldnya jadi cenderung tinggi gitu. Nah, untuk menghindari itu maka pemerintah sudah mungkin lima tahun kebelakang ini itu sudah front-loading ya. Supaya tidak terjadi, istilahnya di-cornering oleh investor gitu. Sehingga supaya pemerintah memiliki daya tawar dalam negosiasi yield yang diminta gitu. Nah, kalau bicara mengenai yield di sepanjang tahun 2019 ini kan banyak kabar positif yang justru menyelimuti pasar obligasi dibandingkan dengan insumen investasi lainnya. Menurut Anda bagaimana ini? Ya, kalau trend yield memang ini pemerintah dalam posisi yang menguntungkan ya, diuntungkan ya. Karena memang trend yieldnya ini menurun. Ya, secara year to date itu menurun. Ya, ini juga memang imbas dari trend pelonggaran kebijakan moneter secara global maupun di dalam negeri gitu. Baik. Bagaimana dengan denominasi valusnya, nilai tukarnya? Apakah memang rupiah dan juga asing dalam artian dolar yang juga akan dominan? Kalau serat utang dalam denominasi valuta asing itu memang masih belum terlalu dominan ya. Ya, mungkin porsinya sekitar ke 10% dari total penerbitan SBN. Jadi, sisa itu masih yang berdenominasi rupiah. Baik yang sukuknya juga? Baik yang sukuk. Jadi, saya cakap sukuk maupun konvensional yang global gitu. Oke. Berarti memang dominasi dari 903,3 triliun tadi itu, dominasinya masih ada sun rupiah, sun falas, kemudian ada SBSN domestik dan juga falas. Ya, betul. Oke. Nah, kalau menyikapi tantangan di tahun 2020, apalagi? Karena kita tahu kan perang dagang Amerika Serikat ini juga masih belum jelas. Akan endingnya itu di mana? Happy ending kah? Atau biasa saja kah? Bagaimana ini, Mas? Ya, kalau saya melihat memang di tahun depan itu isu-isu seputar perang dagang itu memang masih menjadi ibarat tema utama pasar obligasi. Obligasi, oke. Di sisi lain juga bank sentral secara global, terutama bank sentral yang utama seperti The Fed, itu mungkin tidak se-agresif tahun ini dalam penurunan suku bunga gitu. Oh, iya. Karena dari rapat yang terakhir itu memang sudah mengindikasikan tahun depan itu, bahkan bisa saja tidak ada pemangkasan suku bunga, artinya sudah agresif sekarang. Artinya, tetap masih ada peluang untuk potensi penurunan yield, tapi diperkirakan terbatas. Karena memang yang menjadi penggerak penurunan yield itu kan selama ini, di tahun itu hanya pelonggaran moneter gitu ya. Oke. Nah, yang menarik di global juga perlu dicermati di Amerika Serikat ini, nampaknya proses impeachment setengah berlangsung dan cukup hangat menjadi perbincangan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pemirsa. Tetaplah bersama kami di IDX Second Session Closing. Ya, Pemirsa Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Robi Rusandi, Head of Research and Market Information Department dari Penilai Harga Efek Indonesia. Baik, Mas Robi, bicara mengenai impeachment yang tengah terjadi saat ini, ini tentu menjadi perhatian masyarakat dunia begitu. Seberapa kuat sih desakan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump ini? Ya, kalau dilihat memang chancenya masih 50-50 ya, karena memang masih ada proses selanjutnya, walaupun di DPR-nya itu sudah setuju ya lolos bahwa DPR menyatakan ingin memakzulkan Trump gitu. Nah, lalu proses selanjutnya secara konstitusi AS itu dibawa ke proses Senat. Nanti di Senat itu akan ada semacam persidangan gitu. Nah, disitulah akan dirumuskan dan diputuskan apakah memang Trump ini akan dimakzulkan gitu. Menurut PHI sendiri menilai bagaimana? Mas Torobi, gacamata Anda begitu melihat apakah desakan yang cukup kuat sehingga kemungkinan prosesnya akan terus berlanjut sampai benar-benar angkat koper dari gedung putih? Kalau dilihat dari, ini kan tinggal di Senat ya, prosesnya dari Senat itu sendiri, memang mayoritas itu dikuasai oleh Partai Republik ya. Jadi partanya Presiden Trump sendiri gitu. Jadi memang bisa jadi kemungkinan juga kecil gitu. Kansinya kecil ya? Kansinya bisa jadi kecil, bisa jadi juga paling besar sih 50% ya. 50-50, tapi bisa juga jadi lebih kecil gitu. Karena tadi mayoritas Partai Republik ini gitu. Sejauh mana ini memberikan dampak terhadap pasar obligasi, kemudian minat, investor asing, kemudian adanya tren penurunan suku bunga yang juga di Amerika Serikat ini bisa memberikan pengaruh untuk pasar obligasi khususnya di Indonesia? Ya, pengaruh ke pasar obligasi tentu dengan adanya proses impeachment ini akan memberikan ketidakpastian ya, uncertainty yang pertama utama itu. Investor yang melihat ini ada uncertainty ya, kemudian di tengah situasi seperti ini, pasar obligasi ini bisa menjadi, karena dampak positif justru ya. Ya. Karena memang di tengah situasi yang uncertainty ini, pasar obligasi bisa memberikan keamanan bagi investasi investor gitu. Jadi bisa jadi dampaknya positif gitu, bagi pasar obligasi. Kalau kita lihat pergerakan market hari ini saja itu sebagai gambaran ya respon awal, kalau pasar saham kita tahu bahwa koreksi ya di pasar saham, kemudian kalau di pasar obligasi ini sekarang positif gitu ya. Jadi ini bisa sebagai indikasi awal respon pasar itu adalah ekspektasi risikonya meningkat, sehingga terjadi, ada kemungkinan terjadi pengalihan ke instrumen yang lebih rendah risiko gitu. Termasuk di Indonesia? Termasuk di Indonesia ya. Berarti posisi Indonesia diuntungkan? Ya, kalau kita lihat, apalagi secara tahun, kalau kita lihat secara overall tahun ini pun, ini memang posisi Indonesia untuk pasar obligasi khususnya itu, bisa dibilang diuntungkan dengan kondisi seperti ini, karena walaupun tadi key driver itu yang paling utama adalah pelanggar moneter. Kalau kita lihat asing masuk ke SBN, itu sudah 170 triliun ya, bahkan ini jauh lebih tinggi, 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kalau di saham pun, di saham itu saya rasa di bawah 50 triliun ya. Baik, kita akan cermati grafis bersama pemirsa, mungkin bisa ditampilkan terkait dengan netbuy asing di pasar sekunder begitu. Kalau ini dari sisi penerbitan SPN di 2019, memang ada dari sisi hal yang menguntungkan bagi Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Mas Roby, begitu kondisi global akhirnya menjadi alternatif pilihan investasi tentunya bagi para investor dalam menanamkan investasi mereka di pasar obligasi Indonesia. Ada pun dari realisasi penerbitan SPN yang kita cermati bersama ini, memang tidak jauh berbeda dengan target APBN. Dari sisi kebutuhan penerbitan, kemudian SPN Neto maupun SPN Jatuh Temponya di sepanjang tahun 2019. Nah, berikutnya kita lihat netbuy asing di pasar sekunder. Khususnya di SPN, apakah memang ini menunjukkan peningkatan atau tidak, bisa Anda saksikan juga di layar topis Anda. Dari tahun 2015, 2016, 2017, hingga 5 Desember 2019. Ini mengindikasikan, tadi sudah disampaikan, memang minat investor masih cukup tinggi untuk pasar obligasi di tanah air. Dengan data-data yang sudah disampaikan tadi, memang ini sesuai dengan arahan APBN nampaknya, dengan target-target penerbitan obligasi kita. Mas Roby juga bisa lihat, di sini kita lihat peningkatannya, itu dia netbuy asing di pasar SPN kita. Per 5 Desember 2019 mencapai Rp174,23 triliun, mengalami peningkatan sangat drastis dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Mengindikasikan, seperti apa kondisi ini, Mas Roby? Ini memang cukup signifikan sekali ya, peningkatan investor asing ini memang karena tren suku bunga global menurun. Jadi lagi-lagi memang key drivernya itu, yang paling utama adalah pelonggaran moneter. Kalau kita lihat saja di Jepang misalnya itu, atau di Eropa, suku bunga acon sudah negatif, sehingga investor seperti asuransi, fund manager, atau dana pensiun itu sangat kesulitan untuk mencapai target return mereka, sehingga mereka mau mencari alternatif investasi yang memberikan yield yang lebih tinggi. Nah itu dia, bicara mengenai yield obligasi kita itu seberapa menarik sih? Menurut Anda, Mas Roby, dari tenor 1 sampai dengan 5 tahun, tadi sudah disampaikan juga di layar televisi, nah kisarannya 5,4% untuk yang 1 tahun di tahun 2019, kemudian 5,9% untuk yang 2 tahun, 3 tahunnya 6,2%, 4 tahunnya 6,46%, dan tenor 5 tahun 6,62%. Apa yang bisa kita lihat dengan kondisi seperti ini? Apakah mengindikasikan semakin jauh tenor yang diberikan kepada para investor itu yieldnya justru semakin menarik? Ya, memang semakin panjang tenornya itu akan semakin tinggi yieldnya ya, jadi ini juga salah satu alternatif yang investor bisa kejar di return itu adalah selain di kolosar global itu pertama ke negaranya yang memberikan yield tinggi, kemudian juga dari segi per instrumennya itu mana yang memberikan yield yang lebih tinggi. Tentu yang lebih panjang ini, tenor yang lebih panjang itu akan memberikan yield yang lebih tinggi. Nah, dengan kondisi seperti ini menurut Anda, adakah shifting investor asing setelah biasanya kan kita tahu penyiasatnya adalah tenor-tenor pendek nih, kemudian akankah banyak yang sudah mulai beralih ke tenor yang menengah panjang? Ya, indikasi shifting itu ada ya, ini saya bilang masih indikasi ya, karena memang kalau secara pasti saya tidak bisa melihat data, tapi kalau dari data yang ada, dari Kementerian Keuangan memang di pasar primer, itu di pasar lelang, tenor-tenor menengah panjang itu penawarannya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Dibandingkan tahun 2012 itu yang lebih ramai diserbu oleh peserta lelang itu yang pendek. Tapi di tahun ini mulai bergeser nih ke menengah dan panjang, jadi itu ada, terlihat kemungkinan ada shifting ya. Ada apa kalau menurut Anda ini? Yieldnya lebih tinggi. Nah, return yang diberikan oleh yield yang menengah panjang ini lebih tinggi, bahwa hasil yang diberikan lebih tinggi gitu. Nah, ini mengindikasikan juga kepercayaan investor asing terhadap Indonesia juga lebih baik kah? Ya, secara, saya mengatakan apa ya, secara idealisme kali ya, mungkin ya itu bisa juga dipandang dari segi fundamental ekonomi ya. Oke. Karena memang ya fundamental ekonomi makro Indonesia masih terjaga ya, stabil ya, perlumahan ekonomi stabil rupiah, terutama rupiah, rupiah ini stabil ya di tahun ini. Tapi ada sudut pandang lainnya, sudut pandang secara pragmatisnya, bahwa tentu nggak bisa dipungkiri juga investor berinvestasi mencari return gitu kan. Yes, betul. Jadi, tenor menengah panjang memberikan yield yang lebih tinggi, maka itu adalah pilihan bagi investor-investor tertentu untuk bisa mencapai target return-nya gitu. Berarti dari risikonya tidak terlalu mengkhawatirkan lagi begitu bagi para investor? Kalau tentang risiko, itu tentu ada toleransi risiko masing-masing ya setiap golongan investor itu mereka punya preferensi masing-masing. Oke. Tapi memang di tengah kondisi seperti ini bisa memicu para investor tersebut untuk lebih meningkatkan toleransi risiko terhadap risikonya. Oke, oke. Karena, ya untuk mengejar target return tersebut gitu. Hmm, baik. Dan risiko ini kan bisa dicapai tentu pilihannya bukan dilihat dari 3 obligasi saja, bisa jadi saham gitu. Kalau dibandingkan dengan saham tentu SBN ini pilihan risikonya rendah. Ya. Nah, di SBN sendiri ini macam-macam lagi nih alokasi asetnya kan. Ya, ya, ya. Baik, ini semakin menarik. Bagaimana dengan tantangannya tahun depan, kemudian bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah? Kita akan bahas nanti di selanjutnya. Ya, Pemirsa, tetaplah bersama kami di IDX Channel. Baik, Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Master Biro Sandi, Head of Research and Market Information Department dari Penilai Harga Efek Indonesia. Masih berbincang mengenai prospek pasar obligasi di tahun 2020 mendatang. Ya, bicara mengenai tantangan yang tadi sudah kita bahas tadi, impeachment ini yang paling hot. Kemudian hubungan dagang Amerika Serikat. Bagaimana dengan Brexit? Kemudian juga ada beberapa lagi di antaranya kondisi geopolitik juga semakin meningkat. Dan quantitative easing di Eropa yang sudah mulai dilakukan kembali. Ini seberapa hotnya sih yang kondisi global tadi itu untuk diperhatikan? Sebenarnya nggak ada yang baru ya kalau kita lihat di tahun-tahun depan. Jadi memang masih seputar isu perlambatan ekonomi global. Kemudian bagaimana hubungan dagang antara Amerika dengan China. Kemudian juga impeachment ini, Brexit dan QE. Malaritas memang ini merupakan sentimen-sentimen yang negatif ya. Yang positif itu hanya bagaimana kebijakan bank sentral. Ya, seperti QE atau mungkin pemangkasan suku pengacuan. Tapi itu kalau saya proyeksikan, The Fed sendiri kemungkinan itu tidak akan agresif dalam memangkas suku pengacuan. Di tahun depan? Di tahun depan. Nah, dampaknya adalah ke Bank Indonesia juga. Nah, ketika The Fed terbatas dalam menurunan suku pengacuan, maka ruang bagi BI untuk memotong suku pengacuan juga akan terbatas. Sehingga kalau ada penurunan dari The Fed mungkin sekali atau dua kali. Kalau sekarang kan tahun ini itu sudah tiga kali. Bank Indonesia di tahun ini juga agresif dalam memangkas suku bunga B7 Days. Jadi untuk tahun depan saya rasa masih belum ada katalis yang fresh, yang baru bagi pasar. Untuk penurunan suku bunga acuan di Amerika Serikat, kemudian di Indonesia ini seberapa menarik untuk diperhatikan bagi para investor? Apakah ada korelasi yang cukup buat diantaranya? Ya, ini sangat signifikan sekali ya korelasinya untuk suku bunga. Karena investor memandang pemangkas suku bunga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Ini salah satunya bahkan harapan terbesar untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi gitu ya. Oke, berarti dengan seperti itu mitigasi ataupun langkah-langkah pas saja yang harus diterapkan oleh pemerintah. Mengingat beberapa waktu lalu juga santer, pemerintah sudah mulai menyasar investor-investor retail, individu di Indonesia untuk masuk ke obligasi pemerintah. Ya, itu juga salah satu hal terobosan yang perlu diapresiasi bagi pemerintah gitu ya. Karena segmen retail ini memang punya potensi sangat besar ya. Apalagi itu spiritnya adalah untuk meningkatkan partisipasi investor domestik gitu ya. Tahun ini saja itu tercatat sudah, pemerintah sudah menerbitkan 10 nih, 10 SBN retail ya. SBN retail? SBN retail yang konvensional atau penuh sukuk. Jadi hampir setiap bulan ini pemerintah menerbitkan SBN retail gitu ya. Baik. Tapi untuk tahun depan memang kelihatannya pemerintah masih akan terus mengenjot retail ya gitu. Tapi ada tantangannya adalah bahwa tadi ya, di sisi lain penurunan suku bunga ini akan mendorong yield gitu. Yield dari SBN dari tadi juga turun gitu. Nah, itu dia. Jadi, ya kalau kita tentu investor retail akan membandingkan juga dengan instrumen yang ada yang lain. Sekarangnya dari 3 tahun mungkin sekitar tadi 6 persen ya. Jadi kalau tahun depan itu ada penurunan lebih lanjut, jadi kisaran kupon yang akan bisa diberikan itu bisa sekitar mungkin 5 sampai 6 persen. 5 sampai 6 persen? Yield yang ditawarkan? Yield yang ditawarkan untuk SBN retail gitu. Oke. Diperkirakan sehingga tangkanya ini sudah sangat tipis ya. Betul. Tapi lebih menarik mana dibandingkan dengan menaruhnya di deposito kah? Atau reksadana misalnya? Karena reksadana pun underline-nya kan ada yang berbasis obligasi juga. Kalau saya lihat, untuk investor yang benar-benar retail itu memang SBN retail cukup menarik ya. Masih cukup menarik dibandingkan dengan deposito atau reksadana. Tapi kalau investor yang sifatnya institusi, saya rasa masih menarik deposito ya. Kalau bagi dana LAPT, karena kenyataannya pun juga dana pensiu, resuransi itu masih banyak porsi di deposito. Karena apa? Karena mereka punya dana yang besar. Ya, dana yang besar sehingga kalau praktek di lapangan itu kan kalau ke bank bisa nego ya. Nego bunga gitu ya. Tapi kalau SBN retail ini kan nggak bisa gitu. Tapi bagi investor individu, mereka pun juga kalau mereka ke bank ke deposito nggak bisa nego kan. Karena mereka retail gitu. Masih lebih menarik di SBN. Nah, inovasi terbarunya kan juga mereka bisa membelinya lewat online. Online. Nah, itu dia. Bagaimana? Ini akan tentu penetrasinya akan semakin luas. Pendalaman pasarnya pun mungkin tercapai jadinya. Ya, diharapkan memang apalagi kalau kita lihat growth dari partisipasi generasi milenial ya itu meningkat cukup pesat ya. Oke. Sebagai investor SBN retail ini bisa jadi titik awal gitu ya. Bahwa di sini ada potensi yang masih bisa dikejar lebih lanjut. Betul. Apalagi dengan online ini ya. Tapi mungkin balik lagi kalau online pun juga konsentrasinya di mana dulu nih? Apakah memang sudah menjangkau, benar-benar sudah menjangkau seluruh Indonesia atau belum gitu ya. Oke, oke. Tapi bukannya online tinggal lebih kepada masalah edukasi, kemudian sosialisasi saja yang perlu diperluas. Memang itu lah. Balik lagi, ujung-ujungnya yang penting adalah masalah edukasi ya. Oke. Masalah awareness masyarakat tentang instrumen surat beradaan negara retail ini gitu. Oke, berarti Anda melihat 2020 seberapa cerah dibandingkan dengan tahun ini menurut Anda mas Rody? Kalau dari segi ekonomi mungkin masih agak berawan ya. Masih berawan begitu? Masih berawan. Oke, tapi bukan awan mendung kan? Atau cerah berawan? Cerah berawan. Cerah berawan, oke. Jadi memang di sektor ekonomi pun juga, kita lihat dari yang paling sektor terbesar perbankan misalnya. Walaupun perbankan kita Indonesia itu masih dibandingkan secara regional itu masih paling bagus kinerjanya gitu. Kemudian di tahun depan seperti apa? Karena perbankan kita masih bantalannya ini cukup baik ya dalam artian cadangan untuk menyerap resiko atau shock ekonomi. Kemudian juga dari segi penaltan operasional juga masih cukup baik gitu ya. Jadi perbankan ini sebagai motor ekonomi sendiri masih bisa menahan guncangannya secara di ases gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari patokannya sektor perbankan sendiri ini emang masih ekonomi masih cukup tahan ya. Di tahun depan masih jadi emang. Tapi forecastnya gimana cenderung berawan, cerah berawan gitu. Cerah berawan ya. Termasuk juga pasar obligasi, dampaknya pasar obligasi juga. Iya. Tadi kalau beli, apalagi kalau kita tadi tahu di tahun ini, tinggal sentimen yang banyak hot issue gitu ya. Justru pasar obligasi ini yang perform gitu kan. Jadi asing tadi Rp 170 triliun masuk ke pasar obligasi. Jadi masih ada potensi untuk terus berlanjut gitu, inflow asing ke pasar obligasi gitu. Baik, berarti optimisme tetap terjaga untuk pasar obligasi Indonesia di tahun 2020 mendatang ya? Ya, walaupun tatangan tadi adalah trend yield yang menurun ya. Baik, Mas Robby saya sekali waktunya terbatas. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sukses juga untuk pasar obligasi Indonesia di tahun depan ya. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa demikian pembicaraan kami bersama Mas Robby Rusandi dari Penilai Harga Efek Indonesia. Kami akan segera kembali dengan pembahasan bagaimana pergerakan pasar modal. Kemudian Anda juga kami undang untuk aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada kami. Lain telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif. Kita akan coba membahas bagaimana strategi portfolio Anda. Kami segera kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.